Saya sangat bangga ya ketika saya terkilih menjadi salah satu calon guru penggerak itu. Banyak hal yang saya belajar dari guru penggerak ini. Yang pertama itu adalah bagaimana komunikasi aktif yang dibangun dan bimbingan yang dikuatkan melalui imun pengetahuan yang dari pengetahuan itu kita mencari kreativitas sendiri gitu. Seperti apa sih ketika dikasih modalnya kreativitas itu misalnya seperti filosofi Kehajar Dewantara dibarengi dengan aplikasi kita di sekolah gitu yang menariknya. Dan pengembang juga aplikasi filosofi Kehajar Dewantara ini juga berimbas pada pembentukan karakter anak. Dan saya merasakan selama ini bagaimana anak-anak terbangun ketika kita menuntun semua yang kuadrat yang ada pada dia itu dengan kebebasan cara dia berpikir, kebebasan dia berkreasi gitu. Maka dia akan sangat bahagia gitu. Ada senyum, ada tawa, ada riangnya di sekolah ketika itu terbangun dengan baik. Dan selanjutnya adalah bagaimana ketika saya mengikuti guru penggerak ini adalah kerja sama tim gitu di dalam kelompok gitu. Kita tahu bahwa semuanya kita berbeda, tidak pernah jumpa gitu. Tapi ketika di dalam kelompok calon penggerak ini kita berjumpa, ternyata itu membuat kita seperti keluarga. Membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih kreatif, membuat kita terbangun kerjasama yang solid gitu, yang nggak pernah saya rasakan gitu. Ada pepompakan, ada membangun kreativitas. Kreativitas masing-masing tapi bisa terbangun dengan kuat ketika kita berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang sangat menarik adalah bagi saya itu ketika kita mengaplikasikan filosofi Kehajar Dewantara itu di sekolah. Dan guru kita akan kita bimbing, akan kita beri pengatauan bagaimana filosofi Kehajar Dewantara itu. Dan ternyata mereka juga menyukainya. Biarpun terasa berat untuk melakukan perubahan-perubahan. Tapi saya melakukan pelan-pelan. Dari filosofi ini ketika saya jelaskan ke kawan-kawan, kawan-kawan merupakan hal baru itu. Yang nggak pernah dia bayangkan bahwa pembelajarannya harus seperti ini. Harus menuntun, memberi kebebasan itu, berkreasi. Terus anak disesuaikan menurut gaya belajar anak. Anak harus kita menghambat kepada anak seperti apa anak inginkan. Jadi itu ada nuansa baru yang kata-kata itu yang sedikitnya kawan-kawan baru mendengar itu. Baru mendengar dan baru mengetahui bahwa seperti itulah yang sebenarnya pendidikan yang harus diterapkan di sekolah. Dan saya di kelompok juga bertemu dengan teman-teman yang tingkatannya juga layanan pendidikan berbeda. Ternyata memberi nuansa yang sangat kreatif, imajinasi, berkembang. Kita tidak ada sekat antara TK, SD, SMP. Di sini kita saling membangun. Saling berkreasi dan membangun bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang baik untuk masa depan anak. Terima kasih telah menonton!